Masa muda memang tidak bisa lepas dari urusan asmara, namun sepertinya hal tersebut tidak begitu terlalu dipusingkan oleh si cantik Gita Gutawa. Sempat menyelinkasi dengan Derby Romero, keduanya pun memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka. Dan pelantun lagu Kembang Perawan ini memang lebih memilih untuk mengutamakan karir, serta pendidikan untuk saat ini. Lalu apakah Gita memang membuat kriteria khusus untuk calon kekasihnya, agar tak kembali mengalami kegagalan, sehingga banyak dari mereka yang justru mundur untuk mendekati Putri Sulung Erwin Gutawa ini. Selama ini, oh ya ada banyak lagi. Ini lagi. Ada. Aku emang tapi orangnya emang gak pernah terlalu terbuka, maksudnya gak pernah mengekspos atau gitu. Tapi ya gitu lah. Papa istilahnya teman dekat. Semuanya balance aja sih, cuma memang sekarang lagi fokusnya ke musik. Pokoknya ya aku gak menutup diri, tapi yang pastinya kalau misalnya membuka diri pun dia harus men-support aku ya. Sang ayah yang menjadi teman curhat Gita pun tak pernah melarang sang putri untuk memiliki teman dekat. Diakui Erwin, putrinya memang banyak bercerita tentang kisah asmara, yang tentunya menjadi rahasia antara mereka berdua. Gak pernah ngelarang-ngelarang, Gita sering cerita masaya jadi saya tahu. Cuman katanya Gita rahasia, jadi saya harus pegang rahasia itu. Walaupun status single kini disandangnya, namun Gita tak pernah merasa sepi. Sosok teman-temannya seperti Afgan Syah Reza memang begitu men-support karir wanita berzodia ke Leo. Lalu seperti apa serang Gita Gutawa di mata pelantun Terima Kasih Cinta itu? Gita Gutawa adalah sosok penyanyi yang cerdas, sangat bertalenta, dan menurut saya sekarang dia lagi dalam proses gak cuma jadi penyanyi, tapi jadi produser juga, jadi komposer juga. That's why gue selalu suka sama karyanya-karyanya Gita. Sosoknya menyenangkan, sama kayak papanya sih. Cuman kalau Om Erwin itu kan orangnya ceria dan selalu enerjik gitu, kayak selalu semangat gitu ya. Kalau Gita mungkin lebih kayak santai, kalau dia jangan ngobrol lebih kayak santai, tapi tetap fun lagi. Di saat kita masih muda, kita bisa punya kesempatan buat produce, atau ibaratnya punya side project gitu, untuk bisa mengembangkan bakat-bakat. Apalagi kalau anak-anak ya, gitu. Jadi menurut gue sih itu satu move yang mungkin nanti gue juga bisa ikutin atau penyanyi-penyanyi lain. Jadi makin banyak lagi lah musik-musik bagus yang ada di Indonesia. Musisi Rian Demasif pun ikut memuji talenta yang dimiliki oleh Gita Gutawa. Bahkan sang putri Ralia sempat menyanyikan salah satu single andalan Gita yang berjudul Dubidu. Idolanya Ralia nih, anakku nih. Dia kalau di mobil suka dengerin lagu-lagu Gita Gutawa yang dulu, yang awal-awal. Ya, ini Ralia ya. Coba gimana lagu ya? Dubidu, 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 dubidu. Nah, gitu lah. Dia ingatnya itu. Gita Gutawa, pasti perannya sukses gak lepas dari ayahnya. Tapi menurut gue dia juga punya kemampuan yang memang bagus, gitu. Jadi walaupun mungkin ayahnya siapa, gitu. Tapi kalau menurut gue memang dia punya karakter yang berbeda sama penyanyi lain, seperti itu, kelihatan dia itu penyanyi yang cerdas, gitu. Bukan yang penyanyi yang salah-salah. Dan karya-karyanya juga bagus-bagus, kan. Dia kan nyanyinya agak-agak seriosa, ya. Maksudnya, dan itu kan jarang, gitu. Ada penyanyi yang suaranya tipenya seriosa, tapi bisa pop juga. Tapi maksudnya bisa, lagunya bisa diterima sama banyak orang. Itu agak jarang. Nah, itu jadi kelebihannya. Kita Gutawa. Bangga, tentunya dirasakan betul oleh Erwin Gutawa terhadap sang putri. Tidak hanya cerdas dari segi pendidikan, namun juga bersinar dalam karirnya di dunia entertainment. Ya, bangga lah punya anak yang nyelesaikan ke sekolah S2-nya sambil berkarir dan sambil sekarang udah punya banyak ide-ide sendiri. Bangga, artinya pemikiran-pemikiran saya bisa ditularkan akhirnya diterjemahkan dengan pemikirannya kita sendiri. Mudah-mudahan kita jadi satu pribadi yang pastinya berguna, tapi juga nggak cuma sekedar berguna, tapi punya kualitas yang baik sebagai, nggak cuma sebagai seniman atau musisi atau produser apa-apa, tapi punya kualitas yang baik sebagai manusia. Kamu sempat buat ku berfikir kamu.